Sifeng mengabaikan Huoyu dan tidak mengatakan apapun lagi. Untuk sesaat, karena Sifeng tidak mengatakan apa-apa, ruang tamu langsung menjadi sunyi, dan tidak ada seorang pun yang berani mengatakan apapun. Mata semua orang tertuju pada sosok gelap yang tampak seperti Dewa Iblis. Daishi Sang Ras Monster, wanita parubaya yang cantik, dan pangeran pertama Ras Monster bernapas dengan sangat cepat pada saat ini, jantung mereka berdetak cepat. Mereka tampaknya sedang menunggu keputusan Dewa Iblis. Kemudian, Sifeng melihat ke arah Master Monster Besar, Yao Guang, yang sedang berjongkok di tanah. Dia tampak dalam keadaan yang menyedihkan. Setelah ditampar oleh Sifeng, Yao Guang tampak kehilangan seluruh kekuatannya. Dia mengangkat kepalanya sedikit, tetapi matanya masih terbuka lebar saat dia menatap Dewa yang tidak jauh darinya. Sudah bertahun-tahun lamanya sejak Master Monster Besar, Yao Guang, mengagumi seseorang seperti ini. Dia mengira bahwa dia tidak akan pernah mengagumi seseorang seperti ini seumur hidupnya, tapi sekarang. Tak lama kemudian, orang banyak itu melihat orang itu berbicara lagi dengan perlahan. Tuhan Iblis tadi berkata, dasar Iblis tua, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Kau bisa pergi dan mati sekarang. Perkataan Sifeng tentu saja ditujukan kepada Master Monster Besar, Yao Guang. Sembari bicara, tangan kanan Sifeng membentuk cakar dan perlahan diangkat ke arah Master Monster Besar. Seketika, Yao Guang merasakan kekuatan hisap yang kuat datang dari depannya. Pada saat ini, dia tidak dapat menahan sama sekali. Tubuhnya melesat maju dengan hebat. Ah, tidak. Yao Guang meraung keras. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan Sifeng. Wajahnya dicengkram oleh tangan Sifeng. Tidak, jangan bunuh aku. Ampuni aku. Ampuni aku. Wajah Yao Guang dipenuhi kepanikan. Dia memohon belas kasihan Sifeng dengan suara gemetar. Dia mungkin tidak pernah menyangka akan mengucapkan kata-kata seperti itu lagi dalam hidupnya, jadi suaranya sangat kaku. Namun, karena Sifeng berkata bahwa monster tua ini harus mati, maka dia harus mati. Wajah muda dan tampan Yao Guang tidak bergerak sama sekali saat mendengar permohonan Yao Guang. Kemudian, Yao Guang merasakan kekuatan hisap aneh datang dari tangan kanannya yang mencengkeram wajahnya. Darah di tubuhnya tiba-tiba mendidih hebat dan mengalir melawan arus. Perasaan yang sangat tidak nyaman menyebar ke seluruh tubuh Yao Guang. Kemudian, darah hijau menyembur keluar dari tujuh lubangnya ke telapak tangan Sifeng. Ah, tidak, teriakan kesakitan terdengar, dan seluruh tubuh kultifator alam getaran cahaya bergetar dengan intensitas yang tak tertandingi. Setelah itu, orang-orang melihat tubuhnya menyusut dengan cepat saat darahnya terus-menerus menyembur ke telapak tangan orang itu. Gerakan ini lagi, utra suci api yang membara, Huoyu, melihat gerakan yang sudah dikenalnya ini. Adegan-adegan masa lalu tanpa sadar muncul dalam benaknya, dan dia diam-diam berseru. Dalam sekejap mata, teriakan Great Monster Master Yao Guang berhenti. Pada saat ini, Great Monster Master Yao Guang dari Extreme Moon Demon Land, seorang demigot bintang 9, telah tumbang. Energi kematiannya, darah hijau yang dihisap Sifeng ke telapak tangannya, dan jiwanya semuanya telah disimpan di ruang tablet batu darah oleh Sifeng menggunakan teknik rahasia Jiu Yu. Sifeng melepaskan kalung tulang cian dan cincin tulang cian. Kemudian, dia dengan santai melemparkan mayat keriput di tangannya. Mayat yang sudah mengerut itu jatuh ke lantai kamar tamu. Bang, suara lain terdengar. Setelah mendengar suara ini, ketiga orang dari klan iblis itu gemetar lagi. Mata mereka terfokus pada mayat yang layu itu, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Grand Monster Master Yao Guang meninggal begitu saja dan berubah menjadi seperti itu. Bagi mereka, ini seperti mimpi buruk. Ternyata seorang pembangkit tenaga listrik demigot bintang 9 juga bisa mati. Pada saat ini, senyum dingin muncul di wajah lelaki tua itu. Dia bertanya kepada Sifeng, Tuanku, bagaimana kita harus menghadapi putra mahkota ras iblis, yang tidak menepati janjinya dan penuh omong kosong. Mendengar perkataan lelaki tua itu, putra mahkota ras iblis yang tadinya sedang dalam suasana hati buruk, merasakan jantung dan tubuhnya bergetar secara bersamaan. Ngomong-ngomong, sumber semua ini adalah karena dia tidak mau berbagi anggur bulan ekstrim dengan mereka. Namun, saat itu, dia belum tahu bahwa dia adalah Raja Iblis Jiu Yu, Sifeng. Kalau saja dia tahu tentang status bangsawannya, apalagi beberapa kendi anggur bulan absolut, bahkan jika dia memberinya seluruh anggur bulan absolut di negeri iblis bulan absolut, ayah anda kerajaannya pasti akan bersedia melakukannya. Sebelum Sifeng sempat berbicara, putra mahkota ras iblis segera membuka mulutnya dan memohon dengan getir, Raja Iblis Jiu Yu, tolong ampuni nyawaku. Raja Iblis Jiu Yu, tolong ampuni nyawaku. Raja Iblis yang rendah hati ini memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai dan menyinggung anda. Mohon bermurah hati dan maafkan Raja Iblis yang rendah hati ini. Pada saat ini, Sifeng perlahan membuka mulutnya dan berkata kepada putra mahkota ras iblis, dia ingin membunuh kita sekarang, jadi dia harus mati juga. Mendengar perkataan Sifeng, senyum dingin lelaki tua itu semakin dalam saat dia menjawab Sifeng, aku mengerti. Kemudian tangan kanannya berubah menjadi cakar dan mencengkeram putra mahkota ras iblis. Ah, tidak, ampuni nyawaku. Mendengar perkataan Sifeng dan melihat tindakan lelaki tua itu, Yanqi terkejut dan memohon lagi. Namun, pada saat yang sama, cahaya iblis kemasan muncul dari tubuh Yanqi. Telapak tangannya terjulur ke arah lelaki tua itu pada saat yang sama, mencoba menahan serangan cakar lelaki tua itu. Hem, makhluk jahat. Beraninya kau melawan. Melihat tindakan Yanqi, lelaki tua itu meraung marah. Kemudian, sebuah suara tua berteriak, setan perang. Tebas. Bayangan iblis gelap muncul di tubuh lelaki tua itu. Kabut iblis tebal menyembur keluar dari tangan kanannya. Lelaki tua itu mengubah cakarnya menjadi kepalan tangan dan meninju telapak tangan Yanqi. Ini adalah kedua kalinya lelaki tua itu menggunakan keterampilan tempur demigot bintang tujuh yang diajarkan Si Feng kepadanya. Kali ini, serangan lelaki tua itu bahkan lebih kuat daripada yang telah ia gunakan terhadap demigot bintang delapan dari ras iblis. Tampaknya lelaki tua itu mendapat pemahaman baru tentang keterampilan tempur ini setelah sekian lama. Wajah Yanqi berubah drastis saat dia meninju dengan kedua telapak tangannya. Melihat serangan lelaki tua itu, bahkan tiga orang dari Tanah Suci berapi pun terkejut. Pakar setengah bayar yang terpelajar itu perlahan membuka mulutnya dan berkata, Benar sekali. Keterampilan tempur demigot bintang tujuh. Sungguh keterampilan tempur yang hebat. Dia masih belum sepenuhnya memahami keterampilan tempur ini. Jika dia berhasil, kecakapan tempurnya pasti akan mencapai tingkat yang sama sekali baru. Ledakan. Ah! 1902. Ketika lelaki tua itu menggunakan jurus pertempuran demigot bintang tujuh, tebasan iblis perang, telapak tangan pangeran iblis meledak dengan dahsyat. Tulang-tulang emas dan urat-urat emas terlihat jelas di tempat tangan-tangan yang terpotong. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Kedua tangannya seperti dua pipa air yang pecah. Darah iblis berwarna emas menyembur keluar dengan deras. Setelah orang tua itu menghancurkan kedua tangan itu, dia tidak menyerang lebih jauh lagi. Namun, pada saat ini, pangeran pertama, yang telah melolong kesakitan, tiba-tiba memiliki ekspresi terkejut yang luar biasa di wajahnya. Seolah-olah dia telah melihat hal yang paling mengerikan di dunia. Yang Chi melihat iblis yang tak tertandingi berdiri dengan gagah di depannya seperti raksasa. Iblis itu memegang pedang iblis surgawi di tangannya dan menebasnya. Di bawah tatapan semua orang, mereka melihat wajah ketakutan putra mahkota ras monster perlahan terbelah, seolah-olah telah diiris oleh benda tajam. Kemudian, dari atas ke bawah, seluruh tubuhnya terbelah menjadi dua bagian. Organ-organ emas dan benda-benda lain berjatuhan ke tanah. Pangeran pertama negeri iblis bulan absolut, yang dikabarkan akan menjadi raja iblis masa depan di negeri iblis bulan absolut, telah tumbang. Dengan pikirannya, Si Feng menghisap semua darah emas, energi kematian, dan jiwa yang Chi ke dalam prasasti batu darah. Meninggal, pangeran pertama juga meninggal, Daishi menatap kosong kedua bagian mayat itu, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia benar-benar tidak menyangka segala sesuatunya akan menjadi seperti ini. Pangeran pertama, yang memiliki wajah lembut namun memancarkan aura atasan. Sang master iblis agung, yang memiliki wajah serius dan memancarkan aura jahat yang tak tergoyahkan seperti gunung raksasa. Dua sosok yang mengguncang seluruh ras iblis. Mati begitu saja. Mereka mati dengan sangat menyedihkan. Dan penyebab semua ini tampaknya adalah dia. Pangeran pertama awalnya ingin berkenalan dengan raja iblis Jiuyu yang mengguncang dunia, tetapi karena kebodohan dan kepicikannya, dia menolaknya dan mengatakan kepadanya bahwa orang ini telah menyinggung seseorang dengan latar belakang yang dalam di tanah suci langit guntur. Uh, pada saat ini, rangan menyakitkan terdengar dari mulut lelaki tua itu. Pada saat yang sama, tubuh lelaki tua itu tiba-tiba bergetar. Pada saat itu, wajah tua yang penuh kerutan itu tampak sangat putih, putih-putih seperti kertas. Darah merah terang mengalir keluar dari mulut lelaki tua itu. Tampaknya kali ini, meskipun lelaki tua itu memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang keterampilan bertarung dewa setengah bintang tujuh, dia belum sepenuhnya memahaminya dan telah menderita serangan balik. Namun kali ini, raut wajah lelaki tua itu tegas. Ia tidak lemas seperti terakhir kali, dan tubuhnya masih berdiri tegak. Pada saat ini, lelaki tua itu bertanya kepada si Feng, tuanku, bagaimana kita harus menghadapi kedua iblis wanita itu? Lelaki tua itu yakin bahwa lelaki itu mungkin menyukai gadis muda dari klan iblis dan ingin memanfaatkannya. Itulah sebabnya dia menolongnya berkali-kali. Namun, setelah memasuki kamar tamu ini, sikap gadis iblis itu berubah total. Ia bahkan mengatakan kepada manusia-manusia iblis itu bahwa ia tidak mengenal mereka. Itu tidak masalah baginya, tetapi dia telah mengucapkan kata-kata yang tidak berperasaan. Dia tidak menghormati orang itu dan sama sekali tidak memberinya muka. Dia harus dihukum. Ketika Daishi dan wanita parubaya dari ras monster mendengar kata-kata lelaki tua itu, ekspresi mereka berubah drastis, dan kedua tubuh halus mereka gemetar ketakutan. Mata mereka tanpa sadar menatap ke arah dua mayat yang layu itu. Mendengar perkataan lelaki tua itu, tatapan si Feng pun beralih kepada kedua iblis perempuan itu. Ah! Daishi dan Arya berteriak ketika mereka melihat pria kejam itu menatap mereka. Kemudian, kedua tubuh halus itu berlutut di depan si Feng. Wanita parubaya itu menunjukkan ekspresi menyedihkan dan memohon belas kasihan si Feng. Master Iblis Jiuyu, tolong ampuni nyawaku. Kemudian Daishi pun memohon dengan getir, Tuan Iblis, tolong ampuni nyawaku. Saya buta dan tidak tahu Anda datang. Master Iblis, tolong ampuni nyawaku. Tuan Iblis, tolong ampuni nyawaku. Meskipun kedua iblis wanita ini telah menunjukkan permusuhan terhadap si Feng bersama dengan pangeran sulung dan master monster besar, mereka tidak memiliki niat membunuh. Saat itu, mereka hanya tidak menyukai si Feng. Kedua wanita iblis ini belum sampai pada titik di mana mereka harus mati. Kemudian, si Feng berkata perlahan kepada mereka, Aku tidak ingin melihat kalian lagi. Pergi. Ketika mendengar kata-kata si Feng, kedua wanita yang berlutut di tanah itu gemetar lagi. Untuk sesaat, mereka tidak begitu mengerti apa maksudnya. Biarkan mereka pergi. Apakah dia benar-benar akan membiarkan mereka pergi? Atau, apakah dia akan mengirim mereka menuju kematian? Kedua wajah cantik itu perlahan terangkat dan menatap ke arah master iblis Jiu Yu. Melihat kedua iblis wanita itu mengangkat kepala tetapi tidak bangun, si Feng tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Apa? Kau tidak ingin pergi? Tidak, 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 tidak. Terima kasih, master iblis Jiu Yu, karena tidak membunuh kami. Terima kasih, master iblis Jiu Yu, karena tidak membunuh kami. Mendengar kata-kata si Feng, wanita parubaya itu segera mengerti dan buru-buru berterima kasih kepada si Feng. Hatinya yang selama ini tertahan di tenggorokan, akhirnya merasa tenang. Terima kasih, master iblis Jiu Yu, karena tidak membunuh kami. Daishi akan selalu mengingat kebaikan hati Nine Neter Devil Lord. Pada saat ini, Daishi juga berulang kali membungkuk dan berterima kasih kepada si Feng. Kemudian, kedua iblis perempuan itu perlahan berdiri dan membungkuk hormat kepada pria yang tidak jauh dari situ. Kemudian, mereka perlahan mundur ke arah pintu. Saat mereka mundur, Daiki menatap pria itu lagi dengan ekspresi rumit. Dia tahu bahwa jika dia kehilangan sesuatu, dia akan merindukannya selamanya. Pada saat ini, dia bahkan membayangkan jika dia tidak memperlakukannya seperti itu. Kalau saja dia sudah menyatakan cintanya sejak awal dan menyerangnya dengan liar, apa yang akan terjadi? Penampilannya tak tertandingi. Mungkin dia bisa memenangkan cintanya dan dimanja olehnya. Di masa depan, dia bisa menjadi ratu iblis Jiu Yu yang dikagumi semua orang. Ini adalah dunia di mana seni bela diri dihormati. Wanita mencintai yang kuat. Di dunia ini, tidak ada wanita yang bisa melawan pria terkuat di dunia. Iblis wanita ini, Daiki, tidak terkecuali. Terlebih lagi, selain bakatnya yang tak tertandingi dan kekuatan tempur yang tak tertandingi, wajah dinginnya juga tidak buruk. Daiki tidak dapat memikirkan pria manapun di dunia ini yang lebih menonjol daripadanya. Akan tetapi, dia telah kehilangan pria seperti itu selamanya. Aku, aku sadar, aku telah jatuh cinta padanya. Pikiranku kini penuh dengannya. Aku sangat ingin menjadi wanitanya. Tapi, saya sangat menyesalinya, saya benar-benar menyesalinya. Mengapa berakhir seperti ini? Jika surga memberiku kesempatan lagi, aku pasti akan menghargainya. Aku mungkin tidak akan bisa melupakannya selama sisa hidupku. 1903. Meski hati Daisy dipenuhi penyesalan dan kengganan, dia tetap harus meninggalkan kamar tamu ini. Kedua pintu di belakang kedua iblis wanita itu perlahan terbuka dengan sendirinya. Kedua wanita itu terus mundur, dan sosok seperti dewa itu akhirnya menghilang dari pandangan Daisy. Rasa hampa tiba-tiba muncul di hati gadis iblis itu. Seolah-olah tatapan itu adalah tatapan terakhir yang akan pernah dilihatnya. Seolah-olah dia tidak akan pernah bisa melihat orang itu lagi. Setelah kedua wanita setan itu meninggalkan kamar tamu, pintu ditutup dengan keras. Wanita cantik paru baya itu perlahan menegakkan tubuh halusnya, dan pada saat yang sama, dia perlahan menghela nafas lega. Sampai saat ini, dia tahu bahwa dia sepenuhnya aman dan tidak harus mati. Akhirnya, aku hidup. Memikirkan tentang lolosnya dia dari maut, wanita cantik setengah baya itu masih merasa seperti baru saja bermimpi. Tepat saat dia hendak meninggalkan tempat itu, dia mendapati Daisy masih berdiri di depan pintu, tak bergerak. Dia menatap kosong ke arah pintu di depannya, dan wajah cantiknya penuh dengan kesengsaraan. Melihat Daisy seperti ini, wanita cantik itu mengerutkan kening dan berteriak padanya, Gadis. Kamu. Mendengar teriakan Aryeh, Daisy perlahan menoleh untuk menatapnya. Air mata jatuh dari matanya tanpa disadari, seolah-olah dia telah sangat dirugikan, dan dia berteriak, Aryeh. Buho. Ketika dia meneriakkan tiga kata itu, Daisy tak dapat lagi menahan emosinya, dan air matanya tak dapat lagi terbendung. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Aryeh, mengulurkan tangan, dan memeluknya, lalu menangis dengan sedih. Gadis, semuanya sudah berakhir. Kita baik-baik saja sekarang. Kita aman sekarang. Wanita cantik itu mengira Daisy ketakutan karena kejadian barusan, lalu ia memeluk Daisy dengan lembut, menepuk-nepuk punggungnya, dan menenangkannya dengan lembut. Gadis, ayo cepat keluar dari sini. Kemudian, wanita cantik itu berkata kepada Daisy. Pada saat yang sama, dia melihat ke pintu di depannya lagi, dan wajahnya dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Baginya, meski hanya berjarak satu pintu, di balik pintu itu terdapat tempat kematian yang teramat mengerikan. Di sana, ada iblis yang tak tertandingi. Buho. Aria, Daisy kembali menangis dalam pelukannya, suaranya tercekat. Aria, aku merasa telah jatuh cinta padanya. Aku begitu mencintainya hingga aku tidak bisa melepaskan diri. Huhuhu, pikiranku sekarang penuh dengannya. Aku merasa tidak bisa melupakannya sama sekali. Aku menyesalinya. Aku benar-benar menyesalinya. Aria, apa yang harus kulakukan? Huhuhu. Apa? Kamu jatuh cinta padanya. Siapa? Siapa dia? Mendengar perkataan Daisy, wanita cantik parubaya itu terkejut. Tetapi meski begitu, dia sudah samar-samar menebak siapa yang dimaksud Daisy. Kau, jatuh cinta padanya. Wanita cantik itu mengonfirmasi pada Daisy. N, Daisy masih membenamkan wajah menawannya di dadanya, sambil menganggupkan kepalanya pelan sebagai jawaban. Lalu Daisy berkata, aku bodoh. Buho? Aria, Aria. Aku bodoh. Kebodohanku menyebabkan aku merindukannya selamanya. Aria. Mendengar ucapan Daisy, wanita cantik itu mendesah pelan. Mendengar ucapan Daisy, dia mengerti perasaannya, tetapi dia tidak menganggapnya masalah besar. Dia masih sangat muda, jadi bagaimana mungkin dia bisa menolak bertemu dengan monster yang tak tertandingi seperti itu. Belum lagi dirinya, bahkan dirinya sendiri. Kalau orang itu keluar sekarang dan mengatakan bahwa dia menginginkan tubuhnya, dia tidak akan bisa menahan godaan ini sama sekali. Setelah kedua wanita klan iblis meninggalkan ruangan, Sifeng memandang ketiga orang dari tanah suci api. Dua ahli tak tertandingi dari tanah suci api, yang biasanya angkuh dan perkasa, tidak berani menunjukkan sikap mereka di depan Sifeng saat ini. Ketiga orang dari tanah suci api itu tersenyum hangat kepada Sifeng. Pada saat ini, pria parubaya dengan sikap lembut itu membuka mulutnya dan berkata kepada Sifeng dengan hormat. Kami bertiga diundang oleh Yan Chi ke restoran Luoyang ini. Konon, Raja Iblis Jiuyu jelas-jelas membedakan antara kebaikan dan kebencian, jadi dia tidak akan bertengkar dengan kita, kan? Pada saat ini, Huoyu juga berkata sambil tersenyum, Paman Yan, kami hanya penonton. Bosku tidak akan bertengkar dengan kami. Tidakkah kau berpikir begitu, bos? Setelah pria parubaya dan Huoyu selesai berbicara, pria tua itu mengangguk setuju dan berkata, Ya. Saya juga mendengar bahwa Raja Iblis Jiuyu dengan jelas membedakan antara kebaikan dan kebencian. Saya selalu mengaguminya. Ya. Ya. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, Huoyu dan lelaki parubaya itu menjawab dengan serius secara sejap. Serempak. Huff. Si Feng mendengus jijik saat mendengar sanjungan mereka. Akan tetapi, ketiga orang ini hanya penonton dan tidak melakukan hal yang tidak sopan kepadanya. Tetapi sekali lagi, dengan Huoyu, siapa yang mengenalnya, mereka berani menjadi penonton. Berani bersikap tidak hormat padanya. Bukankah itu sama saja dengan meminta kematian? Hem. Pada saat ini, ekspresi Si Feng tiba-tiba berubah. Dia mengalihkan pandangannya dari tiga orang dari tanah suci api dan perlahan mengangkat kepalanya. Tatapannya seolah menembus langit-langit ungu di atas kepalanya dan lapisan-lapisan penghalang untuk melihat pemandangan di langit. Pada saat ini, Si Feng menyeringai dan berkata, sepertinya seseorang telah datang untuk mencari kematian. Setelah mengatakan ini, sosok Si Feng melintas dan menghilang dari ruang tamu. Segera setelah itu, suara muda dan dingin bergema di ruang tamu. Orang tua, tinggallah di sini dan pulihlah dengan tenang. King Yan, tinggallah di sini dan jaga orang tua itu. Tepat saat kedua wanita dari klan iblis meninggalkan kamar tamu, lelaki tua itu tidak dapat menahan tubuhnya dan duduk di tanah untuk memulihkan diri dari serangan balik. Mendengar perkataan Si Feng, lelaki tua yang tadinya memejamkan mata, perlahan membuka mata tuanya dan menjawab, Baik, Tuan. Kemudian, King Yan juga menjawab dengan lembut, Hem. Meskipun ada dua ahli yang tak tertandingi di ruangan itu, akan mudah bagi mereka untuk membunuh King Yan dan lelaki tua itu. Namun, Si Feng tahu bahwa mereka tidak akan berani melakukannya kecuali mereka ingin mati dan menghancurkan tanah suci api. Pada saat ini, tiga orang dari tanah suci api juga mengangkat kepala mereka. Pada saat ini, ekspresi pria parubaya yang lembut itu tiba-tiba berubah. Dia berkata diam-diam, Lei Zhang. Lei Zhang benar-benar datang ke Sky Thunder City secara pribadi. Lei Zhang. Mendengar nama Lei Zhang, bahkan Huoyu, putra suci tanah suci yang berapi-api, berseru kaget. Lei Zhang adalah pemimpin suci tanah suci guntur. Mereka juga mendengar monster itu berkata, seseorang datang untuk menjemput kematian. Lei Zhang, ada di sini untuk menimbulkan masalah bagi monster itu. Mendengar hal ini, ketiga orang dari tanah suci api saling memandang dan tersenyum pada saat yang sama. 1904. Sejak zaman dahulu, ada desas-desus bahwa tanah suci api dan tanah suci dewa petir tidak pernah berhubungan baik. Kedua tanah suci itu selalu bermusuhan. Namun, selama beberapa generasi, orang-orang di tanah suci api memang memiliki banyak musuh. Mereka adalah orang-orang di tanah suci dewa petir. Seolah-olah takdir telah mengaturnya. Pada saat ini, Huoyu dan dua orang ahli lainnya dari tanah suci api tidak menyangka bahwa si jenius tak tertandingi itu benar-benar akan pergi mencari penguasa suci tanah suci dewa petir, Lei Zhang. Akan ada pertunjukan bagus di kota petir langit. Lelaki tua dari tanah suci api itu masih tersenyum saat berbicara kepada dua orang lainnya. Di langit di atas Sky Thunder City, di bawah kilatan petir ungu yang ganas, sosok yang tak tertandingi dalam jubah ungu berdiri dengan bangga dengan kedua tangannya di belakang punggungnya. Di bawah kilatan petir, dia tampak seperti dewa petir yang tak tertandingi yang telah turun dan memandang ke bawah ke dunia. Namanya Lei Zhang dan dia adalah penguasa suci tanah suci dewa petir saat ini. Di wilayah petir, dia bagaikan dewa yang mengendalikan hidup dan mati semua orang. Lei Zhang datang sendiri ke kota Sky Thunder. Saat ini, ada puluhan tokoh melayang di belakangnya. Tokoh-tokoh ini semuanya adalah orang-orang terkenal di kota Sky Thunder. Di antara mereka, ada satu yang auranya hanya di bawah Lei Zhang. Dia adalah penguasa kota Sky Thunder, Lei Yu. Penguasa kota Lei Yu berada di belakang penguasa suci Lei Zhang. Pada saat ini, Lei Yu sedikit membungkuk di depan Lei Zhang. Dia tampak sangat rendah hati dan telah lama kehilangan sikapnya yang tak tertandingi sebelumnya. Namun, orang-orang di belakang Lei Yu juga sedikit membungkuk dengan ekspresi saleh di wajah mereka. Pada saat ini, tuan kota Lei Yu mengangkat kepalanya sedikit dan menatap orang di depannya. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia melaporkan masalah kota Guntur Langit kepada orang ini, dia awalnya berpikir bahwa orang ini akan mengirim seorang tetua yang tak tertandingi dari tanah suci Dewa Guntur. Dia tidak menyangka bahwa orang ini akan datang secara pribadi. Jika itu adalah putra suci Lei Lin, sangat mungkin orang ini akan datang secara pribadi. Namun, Lei Du tidak perlu datang sendiri, kata Lei Yu dalam hatinya. Kemudian, ia tiba-tiba teringat pada sebuah rumor yang beredar beberapa tahun lalu. Ia berpikir, mungkinkah rumor itu benar? Lei Mi, mungkinkah dia benar-benar anak haram orang ini? Ayah Lei Mi, Lei Wu, dulunya adalah ahli bintang sembilan yang tak tertandingi dari tanah suci Dewa Petir. Dia juga adalah penguasa kursi petir surgawi dari tanah suci Dewa Petir. Dia adalah eksistensi dengan otoritas besar. Saat itu, kedudukannya hanya berada di bawah Dewa Suci Petir, Lei Zhang. Adapun istri yang dinikahi Lei Wu, dia dikenal sebagai wanita tercantuk nomor satu di tanah suci Dewa Petir. Dia memiliki kekuatan yang tak tertandingi dan istri yang cantik. Dia benar-benar membuat iri seluruh dunia. Tahun itu, seorang murid tanah suci Dewa Petir secara tidak sengaja menemukan reruntuhan kuno dan melaporkan masalah ini kembali ke tanah suci. Dengan demikian, tanah suci Dewa Petir mengirimkan lima master yang tak tertandingi dan beberapa ratus seniman bela diri untuk menjelajahi tanah suci. Di antara mereka adalah Dewa Petir Suci, Lei Zhang, dan Dewa Konstelasi Petir Surgawi, Lei Wu. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi di relik kuno. Dari lima ahli yang tak tertandingi dan ratusan seniman bela diri yang tak tertandingi, hanya guru suci Lei Zhang yang berhasil keluar hidup-hidup. Sisanya kemungkinan besar telah tewas. Rumor yang berkembang adalah bahwa Lei Zhang terluka parah dan mengumumkan bahwa ia akan mengasingkan diri selama tiga tahun. Anehnya, sepuluh bulan kemudian, istri master konstelasi guntur langit Lei Wu melahirkan seorang bayi laki-laki. Bayi laki-laki itu adalah Lei Wu. Banyak orang meragukan latar belakang Lei Mi. Biasanya, seorang wanita hamil akan melahirkan bayi setelah sembilan bulan. Namun, istri Lei Wu melahirkan Lei Mi setelah sepuluh bulan Lei Wu tinggal di relik kuno. Ada juga rumor bahwa ketika Dewa Petir Suci Lei Zhang sedang menyendiri, seseorang melihat istri Lei Wu memasuki tempat Lei Zhang sedang menyendiri. Di permukaan, dia berkata bahwa dia ingin bertanya kepada Lei Zhang apa yang terjadi di relik kuno. Namun, dia telah lama menyendiri. Siapa yang tahu apa yang terjadi di sana? Ada juga rumor bahwa sebelum Lei Zhang menjadi Dewa Petir Suci, pesaing terbesar untuk posisi itu adalah Lei Wu. Saat itu, istri Lei Wu bersama Lei Zhang. Akan tetapi, demi menjadi penguasa suci tanah suci guntur ilahi, Lei Zhang menyerahkan kecantikan nomor satu tanah suci guntur ilahi kepada Lei Wu sebagai ganti jabatan penguasa suci tanah suci guntur ilahi. Kemudian, Lei Zhang mendapatkan keinginannya, tetapi ia kehilangan cinta sejatinya. Bagaimanapun, ada banyak diskusi tentang kelahiran Lei Mi selama bertahun-tahun. Tidak seorang pun yang menyangka bahwa Lei Mi, yang sudah berusia 20-an dan hanya tahu cara menindas orang lain, akan memiliki latar belakang seperti itu. Yang mulia, bolehkah aku bertanya apakah kita harus mengaktifkan Lightning God Array? Pada saat ini, penguasa kota Sky Thunder, Lei Wu, menangkupkan tinjunya dan bertanya kepada yang mulia, Lei Zhang. Tanah suci guntur ilahi memiliki senjata pertempuran Dewa Sejati. Jika mereka mengaktifkan senjata pertempuran Dewa Sejati, bahkan seorang demigot bintang sembilan puncak pun dapat dengan mudah dikalahkan. Akan tetapi, meskipun Lei Zhang adalah penguasa suci, dia tidak dapat menggunakan senjata pertempuran Dewa Sejati dengan mudah. Lei Wu telah merasakan bahwa penguasa suci tidak memiliki kekuatan yang tak tertandingi seperti yang seharusnya dimiliki oleh senjata pertempuran Dewa Sejati. Karena mereka tidak memiliki senjata pertempuran Dewa Sejati dan lawannya merupakan Dewa Setengah Bintang Sembilan Puncak, mereka hanya dapat menggunakan susunan Dewa Petir yang telah dipasang secara pribadi oleh Tuan Suci, Lei Zhang, di kota guntur langit beberapa hari yang lalu jika mereka ingin mengalahkannya dengan kekuatan terkuat. Di wilayah petir ini, di mana petir tak berujung, ada keuntungan bawaan. Sekarang, setelah Tuan Suci Lei Zhang secara pribadi mengawasinya, tidak sulit untuk menggunakan susunan Dewa Petir untuk membunuh seorang ahli demigot bintang sembilan puncak. Mendengar perkataan Lei Yu, Lei Zhang perlahan membuka mulutnya dan berkata, tidak perlu terburu-buru. Iya, Lei Yu menjawab dengan hormat. Kemudian, Lei Yu diam-diam berkata dalam hatinya, dengan orang ini yang mengawasi tempat ini secara pribadi, memang tidak perlu terburu-buru. Kemudian, Lei Yu menundukkan kepalanya sedikit seperti Lei Zhang dan memfokuskan pandangannya ke Menara Luoyang di kota Sky Thunder. Pada saat ini, wajah Lei Zhang tiba-tiba berubah. Bukan hanya wajah Lei Zhang yang berubah, tetapi wajah orang-orang di belakang Lei Zhang juga berubah. Mereka melihat sosok gelap perlahan melayang keluar dari Menara Luoyang. Sosok itu masih muda. Orang yang datang itu tampaknya berusia sekitar 10 tahun. Tingkat kultivasi orang ini hanya di alam demigod bintang tujuh. Iya Tuhan, pemuda yang menyerang Lei Mo saat itu adalah dia. Orang yang membunuh Lei Yin pastilah ahli yang diam-diam melindunginya. Lei Yu segera membuka mulutnya dan melapor kepada Lei Zhang. Mendengar perkataan Lei Yu, Lei Zhang berkata, seorang dewa bintang tujuh di usia yang begitu muda. Aku tak menyangka Benua Tandus punya orang jenius seperti dia. Kekuatan manakah yang memelihara orang ini? Walau dia berkata begitu, melihat wajah tenang Lei Zhang, dia sama sekali tidak peduli dengan anak ajaib itu. Keajaiban apa, bagi Lei Zhang, jika dia ingin diamati, itu hanya masalah melambaikan tangannya. Tidak peduli kekuatan apapun, tidak ada yang ditakuti oleh dia, Lei Zhang, dan Tanah Suci Dewa Petir. 1905. Pada saat ini, banyak tatapan di Sky Thunder City terfokus pada sosok muda yang gelap itu. Untuk sesaat, seolah-olah dia telah menjadi satu-satunya eksistensi di dunia ini. Siapakah pemuda ini? Mungkinkah penguasa Suci Dewa Petir kita secara pribadi datang ke kota petir langit untuknya? Pemuda ini memberiku perasaan yang sangat kuat. Aku adalah demigod bintang lima, tetapi aku tidak bisa melihat kultifasinya sama sekali. Orang ini jelas tidak sederhana. Tuan Suci Tanah Suci Dewa Petir ini kurang lebih sama. Orang ini, aku kenal orang ini. Dia adalah orang yang membunuh Lei Yin, pelayan tua di sisi Lei Di. Dia melumpuhkan dantian Lei Di, tetapi aku tidak menyangka bahwa Dewa Suci Dewa Petir akan datang sendiri untuk mereka berdua. Kali ini, tidak peduli siapa dia atau apapun latar belakangnya, dia akan menderita. Gelombang diskusi bergema di Sky Thunder City. Banyak orang di kota itu tampaknya telah melihat tragedi pemuda berbaju hitam itu. Suci, Tuan Suci, Tuan Suci benar-benar datang secara pribadi. Di penginapan paling mewah di Sky Thunder City, Sky Thunder Inn, jendela kamar paling mewah terbuka lebar. Lei Di, yang dantiannya telah dilumpuhkan oleh Si Feng, berdiri di balik jendela yang terbuka lebar dan menatap sosok tak tertandingi dalam jubah ungu yang berdiri dengan gagah di udara. Dia, Lei Pi, tentu saja telah mendengar skandal seputar kelahirannya. Dia pun menyadari bahwa setiap kali dia bertemu dengan Sang Dewa Suci, cara dia memperlakukannya berbeda dengan cara dia memperlakukan orang lain. Bahkan Lei Di sendiri sudah menduga kalau dia adalah hasil hubungan gelap antara ibunya dengan Dewa Petir Suci ini. Aku sudah mengirim pesan kepada sepupuku, Lei Lin, tentang apa yang terjadi di sini. Dia tidak datang, tetapi Lei Zhang datang. Dia datang ke sini untukku. Mungkinkah? Mungkinkah aku, Lei Di, benar-benar anak haram Lei Zhang? Selain melihat Dewa Suci, Lei Di tentu juga melihat orang jahat yang telah melumpuhkan dantiannya. Ketika dia melihat orang ini, wajah muda dan tampan Lei Di berubah tak terbandingkan, tampak sangat menyeramkan. Setelah sosok Si Feng melayang keluar dari restoran Luoyang, dia perlahan naik ke udara dan bertanya kepada orang-orang yang melayang di udara, apakah kalian datang untuk mencari Ben Sao untuk membalaskan dendam sampah dari Tanah Suci Dewa Petir itu? Pada akhirnya, mata Si Feng tertuju pada Master Suci Petir Lei Zhang. Dialah satu-satunya yang menarik perhatian Si Feng. Melihat Si Feng masih bersikap santai, dan mendengar kata-katanya yang acuh tak acuh dan tidak sopan, seorang jenderal yang mengenakan baju sirah petir ungu di belakang Lei Zhang meraung dengan marah. Bajingan, kenapa kau tidak berlutut saat melihat Master Suci Tanah Suci Dewa Petir? Suara gemuruh bergema di kota petir langit. Jenderal ini adalah demigod bintang delapan. Ketika Si Feng memasuki kota, dia melihatnya di gerbang kota. Saat itu, dia melayang di atas gerbang kota dengan bangga, menatap ke bawah ke arah kerumunan yang memasuki kota. Oh, ketika mendengar teriakan itu, ekspresi acuh tak acuh Si Feng tiba-tiba berubah. Dia berseru kaget, tetapi matanya masih tertuju pada Lei Zhang. Dia berkata, Jadi, kamu adalah Master Suci Tanah Suci Dewa Petir. Mendengar perkataan Si Feng, Lei Zhang perlahan membuka mulutnya dan berbicara dengan suara agung, Aku memang Master Suci. Setelah suara Lei Zhang yang tiada taraf terdengar, orang-orang di belakangnya tidak mengatakan apa-apa lagi. Kemudian Lei Zhang berbicara lagi, Bocah, dari golongan mana sebenarnya kamu berasal. Ketika mengatakan hal ini, sedikit rasa ingin tahu muncul di wajah Lei Zhang. Dia belum pernah mendengar tentang Putra Suci, Putri Suci, atau penerus dari vaksi manapun yang telah mencapai alam demigod bintang tujuh di usia semudah itu. Putra Surga yang begitu sombong, dia pasti disembunyikan oleh suatu kekuatan di masa lalu, dan berita tentangnya selalu dirahasiakan. Latar belakang saya, ketika dia mengatakan ini, jejak penghinaan muncul di wajah Si Feng. Dia berkata, Kamu tidak pantas mengetahui latar belakangku. Apa? Berengsek! Bukankah bocah nakal ini agak sombong? Apakah dia tahu dengan siapa dia bicara? Tidak pantas mengetahui latar belakangnya. Orang ini adalah Master Suci Tanah Suci Dewa Petir. Bagaimana mungkin dia tidak pantas mengetahui latar belakangnya? Sungguh lelucon. Aku tidak pernah menyangka akan ada orang sombong seperti dia di dunia ini. Saya ingin melihat bagaimana orang gila ini akan mati ketika saatnya tiba. Saat kata-kata Si Feng terdengar, banyak orang di Sky Thunder City tersentak kaget. Mereka benar-benar terkejut dengan kata-kata orang itu. Aku tidak pantas mengetahui latar belakangmu. Pada saat ini, bahkan Master Suci Lei Zhang tampak seolah-olah telah mendengar lelucon terbesar di dunia. Ini adalah pertama kalinya seseorang berani berbicara kepadanya dengan cara seperti itu. Melihat ekspresi di wajah Lei Zhang, sudut mulut Si Feng melengkung membentuk seringai saat dia berkata, Tuan Suci Tanah Suci Dewa Petir, apakah kau benar-benar mengira dirimu begitu sombong? Di hadapan Tuan Muda ini, kau tak lebih dari seekor anjing kentut, Tuan Suci. Berani sekali kau. Berani sekali kau. Kau sedang mencari kematian. Bocah ini pantas mati. Saat kata-kata tidak sopan Si Feng terdengar, para ahli di belakang Lei Zhang langsung meraum marah. Bahkan mereka pun tidak dapat menahan diri untuk tidak bersikap sombong dan tidak hormat kepada Sang Guru Suci. Aku ingin melihat bagaimana orang gila ini akan mati. Di penginapan Sky Thunder, mata Lei di masih melotot tajam ke arah sosok hitam itu sambil berbicara dengan garang. Pada saat ini, ekspresi Lei ditiba-tiba berubah seolah-olah dia merasakan sesuatu. Dia melihat Leontine Giyok Petir Ungu di dadanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Hem. Sepupu Leilin juga datang ke Sky Thunder City. Putra Suci Leilin juga memiliki Leontine Giyok Petir Ungu yang disebut Leontine Giyok Petir Ungu Naga Ganda. Ketika dua Leontine Giyok Petir Ungu itu saling berdekatan, keduanya akan memancarkan kilatan petir ungu. Pada saat ini, Leontine Giyok Petir Ungu di depan dada Lei Du memancarkan kilatan petir. Ini adalah tanda bahwa Leontine Giyok Petir Ungu lainnya sedang mendekat. Pada saat ini, Lei diperlahan mengangkat kepalanya dan menatap sosok gelap di kehampaan yang jauh. Ekspresi yang sangat kejam sekali lagi muncul di wajahnya saat dia berkata dengan keras kepada orang itu. Sepupu Leilin juga datang ke kota Sky Thunder untukku. Jika saatnya tiba, aku ingin melihat bagaimana kau akan mati. Saat berbicara, Lei dimengepalkan tangannya rat-rat. Pada saat ini, dia tampak menjadi sangat gelisah. Seluruh tubuhnya gemetar karena kegelisahannya. Pada saat ini, Dewa Petir Suci Lei Zhang berbicara kepada orang di bawah dan berkata perlahan, kamu benar-benar tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Dengan kepribadian yang sombong seperti itu, bahkan jika kamu memiliki bakat yang menantang surga, hef, kamu akan mati karena kesombonganmu cepat atau lambat. 1906 Dia Si Feng Dia Si Feng Dia Si Feng Suara pemuda itu bergema di udara. Apa maksudmu Si Feng? Banyak orang tercengang ketika mendengar nama itu, termasuk Lei Zhang, penguasa suci Tanah Suci Dewa Petir, dan Lei Yu, penguasa kota-kota petir langit. Si Feng Tuan Iblis Jiu Yu, Si Feng Tak lama kemudian, banyak orang yang terbangun. Mereka akhirnya mengerti mengapa kedua kata ini terdengar begitu familiar. Ekspresi semua orang berubah drastis saat keterkejutan memenuhi wajah mereka. Bahkan Master Suci yang agung dan perkasa dari Tanah Suci Dewa Petir, Lei Zhang, tidak terkecuali. Lei Zhang tahu bahwa suara itu milik Putra Suci, Lei Lin. Ketika Lei Lin kembali ke Tanah Suci Dewa Petir, dia melaporkan kepada Lei Zhang bahwa dia telah ditangkap oleh Si Feng. Ketika pertama kali mendengar nama Si Feng, orang-orang di Tanah Suci Dewa Petir tidak terlalu memikirkannya. Namun, mereka tidak menyangka nama ini akan bergema di seluruh tanah terpencil. Pada saat ini, tatapan mata banyak orang tertuju pada pemuda berpakaian hitam itu. Perasaan itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Mereka tidak menyangka pemuda ini adalah Master Iblis Jiu Yu yang terkenal kejam yang telah membunuh Master Iblis Tiga Dosa. Tidak heran, tidak heran, tidak heran dia begitu sombong di hadapan Dewa Suci Tanah Suci Dewa Petir. Tidak heran dia berani memberitahu penguasa Suci Tanah Suci Dewa Petir bahwa dia tidak pantas mengetahui latar belakangnya. Si Feng, dia, 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 dia si Feng. Di Sky Thunder Inn, ketika Lei Du mendengar teriakan sepupunya Lei Lin, wajah mudanya telah mengalami perubahan drastis. Dia tidak menyangka dan tiannya akan dihancurkan oleh Dewa Pembunuh ini. Ini, 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 jika dia benar-benar si Feng, aku hanya bisa menelan kepahitan ini di hatiku. Hati Lei didipenuhi dengan kengganan, tetapi pada saat ini, dia hanya merasa tidak berdaya dan tidak berdaya. Siapakah yang mengira bahwa dia benar-benar akan menendang pelat besi seperti itu? Ini adalah monster yang bahkan dapat menghancurkan Dewa Suci Thunderbolt. Kemudian, Lei Zhong melihat kilatan petir ungu di langit, menuju Lei Zhang dan Si Feng. Itu adalah sepupunya, Lei Lin. Si Feng, tatapan mata Lei Zhang masih terpaku pada tubuh pemuda berbaju hitam itu seraya menggumamkan dua kata itu dalam hati. Lei Zhang tidak menyangka monster itu adalah Si Feng. Ketika dia melihatnya sebelumnya, dia telah menebak dari kekuatan kuno mana dia berasal, tetapi dia telah mengabaikan kejeniusan tak tertandingi yang namanya mengguncang dunia. Sombong sekali. Anak ini memang sombong. Akan tetapi, dia punya hak untuk bersikap sombong. Huff. Si Feng mendengus jijik saat melihat ekspresi semua orang berubah drastis. Kemudian, dia menatap Dewa Suci Lei dan berkata, ayo pergi. Bukankah kau bilang Ben Sao akan mati karena kesombongannya? Kenapa kau tidak melanjutkannya? Mendengar perkataan Si Feng, bahkan Dewa Suci Petir yang agung menundukkan kepalanya dengan bangga dan berkata kepada Si Feng, aku. Aku tidak berani. Sekalipun dia adalah seorang Dewa Bintang Sembilan Puncak, dan sekalipun para kultifator petir memiliki keunggulan bawaan di alam petir, dan sekalipun kota petir langit memiliki formasi kuno yang tiada taraf, formasi Dewa Petir, Lei Zhang tahu bahwa dia bukanlah tandingan bagi Dewa Petir Suci. Ini adalah seorang jenius tak tertandingi yang dapat menghancurkan tiga Raja Iblis Dosa dan mengalahkan sepuluh jenderal iblis dari jurang jahat. Lei Zhang tahu bahwa dia bukan tandingan bagi jenius tak tertandingi ini. Sekalipun dia mengumpulkan semua ahli dari Tanah Suci Dewa Petir, mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri menuju kematian. Sebagai penguasa Suci Tanah Suci Dewa Petir, Lei Zhang mengetahui lebih banyak tentang jurang jahat dibandingkan orang kebanyakan. Setelah si jenius ini membunuh tiga Raja Iblis Dosa, sepuluh jenderal iblis dari jurang jahat telah mengumpulkan pasukan puluhan juta di jurang jahat untuk menekan si jenius ini. Pada akhirnya, mereka telah menderita banyak korban, dan si jenius yang tak tertandingi ini telah muncul sebagai pemenang. Kau tidak berani, si Feng berkata kepada Lei Zhang sambil tersenyum dingin. Lei Zhang tiba-tiba merasa sangat gelisah saat melihat senyum dingin di wajah orang ini. Pada saat ini, kilatan petir menyambar di samping Lei Zhang, dan seorang pemuda berbaju ungu muncul. Dia adalah putra suci, Lei Lin. Begitu Lei Lin muncul, dia dengan cepat menangkupkan tinjunya ke arah si Feng dan berkata dengan suara rendah, Lei Lin memberi salam kepada bos. Pada saat ini, tander kirin menatap si Feng dengan penuh rasa hormat dan pengabdian. Melihat Lei Lin, si Feng tersenyum dan berkata, Heh, bukankah ini putra suci dari Tanah Suci Dewa Petir? Ngomong-ngomong, si Feng tidak begitu mengenal putra suci Tanah Suci Dewa Petir. Mereka tidak banyak berinteraksi, dan dia tidak begitu mengenal putra suci Tanah Suci Dewa Api seperti Huoyu. Jika dulu tander kirin tidak akan memperlakukannya dengan begitu hormat. Sekarang dia menjadi terkenal setelah membunuh tiga iblis tua, dia menjadi seperti ini. Mendengar perkataan si Feng, tander kirin segera menjawab dengan hormat, Ya, itu tander kirin, bos. Raja iblis Jiuyu, wajah Lei Zhang sudah dipenuhi dengan senyuman saat dia menyapa si Feng dengan hormat. Lalu dia berkata sambil tersenyum. Karena kamu dan tander kirin adalah kenalan lama, aku punya mata, tetapi gagal mengenali Gunung Tai dan menyinggungmu. Kamu orang yang murah hati, jadi tolong jangan masukkan ke hati demi tander kirin. Dewa suci Dewa Petir yang dulunya perkasa dan tak tertandingi, kini terlihat begitu merendah dan menjilat di hadapan si Feng. Tidak ambil hati, si Feng berkata, Tidak apa-apa jika kau ingin aku tidak ambil hati. Mendengar perkataan si Feng, senyum Lei Zhang yang penuh kekaguman semakin lebar. Namun, ketika mendengar perkataan si Feng selanjutnya, senyum Lei Zhang membeku, dan dia tidak bisa lagi tersenyum. Serahkan senjata Dewa Sejati dari Tanah Suci Dewa Petir, dan masalah ini akan selesai. Ini. Ini. Mendengar perkataan si Feng, ekspresi semua orang berubah drastis. Perkataannya terlalu mengejutkan. Orang ini ternyata menginginkan senjata Dewa Sejati dari Tanah Suci Dewa Petir. Bukankah dia mencoba mencuri fondasi Tanah Suci Dewa Petir? Senjata Dewa Sejati dapat mengguncang dunia. Selama bertahun-tahun, Tanah Suci Dewa Petir menggunakan senjata Dewa Sejati untuk mengguncang dunia. Tidak ada yang berani menyinggung mereka, dan bahkan beberapa musuh mereka menghindarinya. Akan tetapi, jika penguasa Suci Dewa Petir benar-benar menyerahkan senjata Dewa Sejati kepada orang ini, musuh-musuh itu mungkin akan datang mengetuk pintu mereka. Menyerahkan senjata Dewa Sejati sama saja dengan merenggut nyawa Lei Zhang. Namun, jika Lei Zhang tidak menyerahkannya, dan orang ini marah, Tanah Suci Dewa Petir tidak akan mampu menolaknya. Raja Iblis Jiuyu ini, meskipun aku adalah penguasa Suci Tanah Suci Dewa Petir, menyerahkan senjata Dewa Sejati, aku tidak bisa mengambil keputusan. Mengapa aku tidak menyerahkan ramuan roh Dewa setengah bintang delapan kepadamu? Bagaimana menurutmu? 1907. Seseorang benar. Jika dia menyerahkan senjata Dewa Sejati dari Tanah Suci Dewa Petir, itu sama saja dengan menyerahkan nyawanya. Jika dia menyerahkan artefak Dewa Sejati, bagaimana dia, Lei Zhang, masih memiliki kualifikasi untuk menjadi penguasa Tanah Suci Dewa Petir? Bagaimana dia bisa memiliki muka untuk terus menjadi penguasa Tanah Suci? Dia akan menjadi pendosa abadi Tanah Suci Dewa Petir. Dia akan mengecewakan leluhur Tanah Suci Dewa Petir, mengecewakan Dewa Petir berjubah putih. Si Feng bertanya dengan dingin, kau ingin membawaku pergi dengan ramuan roh Demigod bintang delapan? Apakah kau benar-benar berpikir aku belum pernah melihat ramuan roh sebelumnya? Tidak, tidak. Mendengar perkataan si Feng, Lei Zhang langsung menjawab, berani sekali aku punya pikiran seperti itu. Pada saat ini, Lei Zhang benar-benar menyesal datang ke Sky Thunder City. Saat menerima berita dari Lei Yu, Lei Zhang benar-benar mengira bahwa seorang ahli Demigod bintang sembilan telah menghancurkan dantian Lei Yu. Siapa yang tahu bahwa dia akan bertemu monster seperti itu di Sky Thunder City? Pada saat ini, Lei Zhang benar-benar ingin membunuh Lei Yu dengan satu telapak tangan. Pada saat ini, Putra Suci Dewa Petir, Lei Lin, juga berbicara kepada si Feng. Bos, kita benar-benar tidak bisa menyerahkan senjata dewa sejati dari Tanah Suci Dewa Petir. Apakah menurutmu ada yang lain lagi? Jika kau tidak mau menyerahkan senjata dewa sejati, maka serahkan saja ramuan ilahi. Kata si Feng. Ini. Ini. Ketika mereka mendengar kata-kata si Feng, ekspresi Lei Zhang dan Lei Lin berubah. Meskipun ramuan ilahi tidak berguna seperti senjata dewa sejati, tetap saja itu sangat berharga. Tanah Suci Dewa Petir memang memiliki ramuan ilahi atribut petir, tetapi ramuan itu telah dijaga oleh Tanah Suci Dewa Petir selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diserahkan Lei Zhang begitu saja karena dia menginginkannya. Dia tidak menginginkan senjata itu, tetapi dia menginginkan ramuan ilahi. Nafsu makan monster ini terlalu besar. Lei Zhang menatap si Feng dan berpikir dalam hati. Di dunia ini, hanya monster ini yang mampu memaksa penguasa suci Tanah Suci Dewa Petir hingga sejauh itu. Bos. Ketika Lei Lin memanggilnya bos, si Feng mengerutkan kening dan ekspresinya berubah dingin. Dia berkata kepada Lei Lin, apa? Kau tidak bisa menyerahkan ramuan ilahi. Jika kau tidak mau menyerahkannya, maka Ben Sao akan secara pribadi pergi ke Tanah Suci Dewa Petir untuk mengambilnya. Ini. Ini. Ekspresi Lei Zhang dan Lei Lin berubah lagi. Mereka tentu tahu bahwa jika mereka membiarkan monster ini pergi ke Lightning Sacred Ground, itu tidak akan semudah menyerahkan ramuan suci. Artefak ilahi kemungkinan besar akan hilang juga. Terlebih lagi, Tanah Suci Dewa Petir akan dipenuhi mayat dan sungai darah. Penjahat yang kejam dan tak kenal ampun ini, tidak ada yang tidak akan dilakukannya. Lei Zhang mengepalkan tangannya dan membuat keputusan dalam hatinya. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Si Feng dan berkata dengan dingin, kami, Tanah Suci Dewa Petir, bersedia memberimu ramuan suci untuk menebus kesalahan kami sebelumnya. Ah, Tuan Suci, mendengar kata-kata Lei Zhang, Lei Lin terkejut. Bukan hanya Tandekirin, tetapi banyak orang di kehampaan dan kota juga terkejut pada saat ini. Siapa yang mengira bahwa Dewa Suci Lei Zhang benar-benar setuju untuk menyerahkan ramuan suci itu? Obat ilahi. Itu adalah obat bermutu dewa yang berada di atas Dewa Bintang Sembilan. Sangat langka, mereka hanya ada pada kekuatan kuno yang memiliki fondasi yang dalam. Konon katanya bahwa obat-obatan dewa, secara umum, hanya dengan menghirupnya saja dapat meningkatkan energi saripati seseorang secara drastis. Lei Zhang sebenarnya bersedia menyerahkan barang tersebut. Akan tetapi, ada pula yang paham bahwa karena Lei Zhang telah menyinggung pelaku kejahatan yang begitu mengerikan, lebih penting baginya untuk tetap hidup. Ngomong-ngomong soal itu, artefak dewa dan ramuan dewa hanyalah harta duniawi. Tiga penguasa iblis dosa yang mengerikan dari jurang jahat telah menjadi bagian dari masa lalu karena mereka telah menyinggung pelaku kejahatan ini. Mendesah. Aku telah berdosa besar. Lei Yu, penguasa kota Sky Thunder City, berkata dengan getir di dalam hatinya. Dia sudah bisa merasakan bahwa setelah kejadian ini, sudah saatnya bagi dewa suci Lei Zhang untuk melunasi hutangnya kepadanya. Dulu, penjahat ini telah membunuh Lei Yin tanpa sepengetahuannya. Saat itu, dia benar-benar mengira bahwa orang yang melakukan tindakan itu adalah seorang ahli yang tiada taraf. Bagaimana dia bisa tahu bahwa dewa bintang tujuh ini adalah penjahat tak tertandingi yang telah membunuh Master Iblis Tiga Dosa? Semua ini, semua ini, aku hanya bisa menerima takdirku, kata Lei Mo yang berada di Sky Thunder Inn dengan linglung sambil menatap kosong ke arah kehampaan. Baiklah, Master Iblis ini akan menunggumu di kota Sky Thunder. Si Feng menganggup pelan ke arah Lei Zhang. Namun, Master Iblis ini akan memberimu nasihat. Sebaiknya kau tidak melakukan trik apapun di depan Master Iblis ini. Jika tidak, tanah suci dewa petirmu tidak akan ada. Jika tidak, tanah suci dewa petirmu tidak akan ada lagi. Kata-kata terakhir Si Feng bergema di langit dan bumi. Banyak orang yang mendengar kata-kata ini merasakan hawa dingin yang tak terlukiskan. Meskipun tidak terjadi apa-apa dalam pikiran mereka, banyak orang dapat melihat tumpukan mayat dan lautan darah. Itu seperti pemandangan dari neraka di bumi. Orang ini tentu saja mengerti. Lei Zhang segera menjawab Si Feng. Dia kemudian berkata, Demon Master Jiwiu, mohon tunggu di sini sebentar. Saya akan menuju ke Thunder God Sacred Ground untuk mengambil ramuan suci. Baiklah. Si Feng mengangguk, langit akan segera berubah gelap. Master Iblis ini akan memberimu waktu untuk mengambilnya. Master Iblis ini harus melihat ramuan suci itu sebelum fajar besok. Aku pasti akan membawakan obat ilahi kepadamu sebelum fajar besok. Aku akan pergi sekarang. Sebelum Lei Zhang sempat menyelesaikan kalimatnya, dia sudah menghilang dalam sekejap. Lei Zhang pergi begitu dia berkata demikian. Dalam sekejap mata, sosok Lei Zhang sudah berada di tepi kehampaan, menuju ke timur menuju tanah suci Dewa Petir. Setelah Lei Zhang pergi, Si Feng menatap putra suci Dewa Petir, Leilin. Ketika Leilin melihat orang ini menatapnya, tubuh Leilin bergetar dalam hati karena firasat yang sangat buruk muncul di hatinya. Leilin samar-samar bisa merasakan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Saat itu, dia memiliki jejak putra suci di tubuhnya. Ketika dia kembali ke tanah suci Dewa Petir, dia telah meminta putra suci untuk menghapus jejak itu. Aku tidak meminta izinnya untuk menghapus jejak itu. Apakah dia akan mengejarku karena ini? Pikir Lei Lin dalam hati. Lei Lin kemudian melihat sang putra suci berbicara kepadanya, lama tidak berjumpa. Ayo, temani Master Iblis ini ke restoran Luo yang untuk minum. Teman lama kita ada di sana, dan ada juga anggur bulan absolut. Ini, ya, Leilin benar-benar ingin menolak. Saat ini, dia hanya ingin menjauh sejauh mungkin dari sang putra suci. Akan lebih baik jika mereka tidak pernah bertemu lagi. Tetapi karena sang putra kudus telah berkata demikian, bagaimana mungkin ia berani menolaknya? Jika dia melakukannya, putra suci mungkin akan membunuhnya atau menyiksanya di saat berikutnya. Teman lama, setelah itu, Leilin teringat tiga kata dari kata-kata penjahat ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan dua kata itu secara diam-diam, keinginan api. Satu-satunya orang yang mereka bertiga ketahui adalah putra suci dari sekte api neraka. Mungkinkah hasrat berapi api telah jatuh ke dalam cengkeraman jahatnya lagi? 1908. Di bawah tatapan puluhan ribu orang, Sang Jenius tak tertandingi dan Dewa Petir perlahan turun ke Menara Luoyang. Santo Dewa Petir pergi bersama orang ini. Apakah dia akan menggunakan Dewa Petir suci sebagai sandera? Saya kira demikian. Dia mungkin ingin Tanah Suci Dewa Petir menukar ramuan Dewa Sejati dengan keselamatan orang suci Dewa Petir. Tetapi, dengan kekuatan orang ini, apakah dia perlu melakukan ini? Jika dia pergi ke Tanah Suci Dewa Petir untuk mendapatkan ramuan itu, bisakah orang suci Dewa Petir menghentikan kejeniusan yang tiada taraf ini? Ini, ini. Ketika si Feng dan Leilin memasuki Menara Luoyang, puluhan sosok yang melayang di atas kota Sky Thunder akhirnya menghela nafas lega. Ketika mereka mengetahui bahwa orang ini adalah seorang jenius yang tak tertandingi, mereka merasa seperti mendapat sambaran petir. Mereka mengira bahwa Dewa Kematian akan memulai pembantaian di kota Sky Thunder. Untungnya, Sang Guru Suci telah berkompromi, dan pembantaian itu tidak terjadi. Di Menara Luoyang, si Feng dan Leilin kembali ke kamar tamu mereka semula. Ketika Leilin melihat Huoyu, dia berpikir, itu benar-benar dia. Ketika Putra Suci berapi melihat Leilin kembali bersama si Feng, dia diam-diam menyeringai dan memperlihatkan senyum pahit. Dia tidak menyangka bahwa setelah beberapa bulan, Putra Suci dari dua faksi kuno akan jatuh ke tangan jenius yang tak tertandingi ini. Meskipun si Feng telah meninggalkan Menara Luoyang, tiga orang dari Tanah Suci berapi-api tidak melarikan diri. Bahkan jika mereka berhasil melarikan diri, Tanah Suci yang berapi-api masih ada di sana. Jika mereka membuat marah jenius yang tak tertandingi ini, dia harus secara pribadi melakukan perjalanan ke Tanah Suci yang berapi-api. Setelah perjalanan ini, Tanah Suci yang berapi-api mungkin tidak ada lagi di benua terkutuk. Huoyu segera menyapa si Feng sambil tersenyum dan berkata, Bos, Anda kembali sebagai pemenang. Bos, kau benar-benar hebat. Bahkan bajingan Lei Zhang itu pun ketakutan setengah mati saat melihatmu. Ekspresi Leilin berubah jelek saat mendengar kata-kata Huoyu. Bagaimanapun, bajingan yang disebutkan Huoyu adalah pemimpin Suci mereka. Setelah kembali ke ruangan yang elegan dan tenang, Si Feng tidak memperhatikan yang lain. Pandangannya tertuju pada lelaki tua yang masih duduk di tanah, memulihkan diri dari luka-lukanya. Saat ini, luka-luka lelaki tua itu sudah stabil. Dilihat dari auranya saat ini, tidak akan butuh waktu lama baginya untuk pulih sepenuhnya. Serangan balik yang diterima lelaki tua itu karena menggunakan secara paksa keterampilan bertarung dewa setengah bintang tujuh jauh lebih baik daripada yang terakhir kali. Kemudian, Si Feng melirik yang lain dan berkata, silakan duduk. Sambil mengatakan ini, Si Feng berjalan ke meja bundar di ruang tamu. Pada saat ini, kecuali King Yan, tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Lelaki tua dari tanah suci api itu segera melambaikan tangannya dan berkata kepada Si Feng, kami tidak berani. Kami tidak pantas duduk bersamamu, Raja Iblis Jiu Yu. Dia tidak bermaksud merendahkan dirinya sendiri saat mengucapkan kata-kata itu. Orang aneh ini tampaknya temperamental, jadi siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan. Pada saat itu, ketika dia benar-benar duduk, dia mungkin menerima pukulan yang fatal dan mati. Tidak ada yang salah dengan berdiri dengan rendah hati seperti ini. Pada saat ini, Huoyu juga berkata, Ya, di depan bos, kita sebaiknya berdiri saja. Ya, ya. Setelah Huoyu selesai berbicara, Leilin dan ahli setengah bayar itu mengangguk sedikit, menunjukkan bahwa mereka setuju dengan kata-kata Huoyu dan lelaki tua itu. Pada saat ini, King Yan sudah duduk di samping Sifeng. Sifeng memandang ketiga orang dari Tanah Suci Api dan Leilin lalu berkata, Aku meminta kalian untuk duduk, jadi kalian harus duduk. Kalau aku mau membunuhmu, aku tidak peduli kau duduk atau tidak. Aku akan membunuhmu saja. Aku tidak selicik dirimu. Ketika Sifeng mengatakan ini, seolah-olah dia tahu apa yang mereka pikirkan. Hah. Mendengar kata-kata langsung Sifeng, mereka berempat berkata pelan, Uh. Kemudian, mereka saling memandang beberapa kali sebelum berjalan menuju meja tamu. Lalu, dengan ekspresi penuh hormat, dia duduk dengan lembut. Pada saat ini, suatu kekuatan tak terlihat keluar dari tubuh Sifeng. Namun, itu tidak mengarah ke Huoyu, Leilin, dan tiga orang lainnya, melainkan ke mayat pangeran iblis yang setengah kering. Tiba-tiba, sebuah cincin tulang emas terbang keluar dari mayat yang setengah kering itu dan terbang ke arah Sifeng. Dia mengulurkan tangan dan meraih cincin tulang emas itu. Kemudian, dengan sebuah pikiran, Sifeng melihat semua yang ada di dalam cincin tulang emas itu. Kemudian, lima kendi anggur Giyok Ungu terbang keluar dari cincin penyimpanan dan terbang menuju Huoyu, Leilin, dan King Yan. Saat ini, dia sedang duduk di kursi utama tempat Yan Chi duduk. Sudah ada kendi anggur bulan super di depannya. Saat ini, ada enam kendi anggur bulan super di meja tamu. Kemudian, enam cangkir anggur Giyok Ungu terbang keluar dan mendarat di enam orang di meja tamu. Ku dengar anggur bulan yang luar biasa enak. Mari kita minum dulu, kata Sifeng sambil mengambil kendi anggur. Bos, biar aku saja melihat tindakan Sifeng, Huoyu segera berdiri dan menuangkan anggur untuk Sifeng. Tidak perlu, duduklah, kata Sifeng. Kemudian, kendi anggur dimiringkan dan kolom air ungu dituangkan ke dalam cangkir. Uh, ya, mendengar Sifeng berkata tidak perlu, Huoyu pun menjawab, lalu perlahan duduk kembali. Kemudian, Huoyu, Leilin, dan King Yan mulai menuangkan anggur untuk diri mereka sendiri. Tak lama kemudian, enam cangkir anggur Giyok Ungu terisi penuh dengan anggur. Ayo minum. Sifeng mengangkat cangkir anggurnya dan berkata kepada semua orang. Setelah itu, dia meminum anggur dalam cangkirnya. Mendengar perkataan Sifeng dan melihatnya minum, yang lain juga mengangkat gelas anggur mereka dan menganggup ke arah Sifeng. Kemudian, mereka semua menghabiskan anggur di gelas mereka. Anggur, itu anggur yang sungguh enak. Anggur Supermoon sesuai dengan reputasinya. Namun, Huoyu dan tiga orang lainnya tidak berminat untuk mencicipi anggur tersebut. Setelah anggur tersebut masuk ke perut mereka, mereka meletakkan cangkir-cangkir itu kembali ke atas meja dan menatap orang itu dengan penuh hormat. Samar-samar, mereka merasa bahwa orang ini tidak hanya minum anggur. Pasti ada sesuatu yang lain. Lalu, mereka melihat orang itu bertanya kepada mereka, apa pendapatmu tentang anggur ini? Bagus. Anggur Supermoon benar-benar anggur terbaik di dunia. Sesuai dengan reputasinya, ahli setengah bayar dari tanah suci yang berapi-api memuji. Ya, anggur ini benar-benar enak. Orang tua itu mengangguk setuju. Terima kasih, bos, atas anggurnya. Huoyu segera mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Sifeng. Ya, Leilin tidak pandai berkata-kata dan mengangguk sedikit. Hanya King Yan yang tidak mengatakan apapun. Kemudian Sifeng berkata lagi, baiklah, kita sudah minum anggurnya. Sekarang, serahkan metode kultivasi tanah suci api dan tanah suci dewa petir. Apa? Ah. Ini. Mendengar kata-kata Sifeng, ekspresi keempat orang itu berubah lagi. 1909. Metode kultivasi dan keterampilan pertempuran pasukan kuno diwariskan melalui generasi demi generasi dengan usaha keras. Semuanya sangat berharga. Beberapa metode kultivasi bahkan telah ditingkatkan oleh banyak generasi orang. Khususnya, metode kultivasi para putra suci dan putri suci kekuatan kuno secara alami adalah yang terbaik di tanah suci. Mereka tidak menyangka bahwa mereka harus menyerahkan teknik kultivasi mereka setelah meminum seteguk anggur bulan absolut milik penjahat ini. Untuk sesaat, Huoyu, Leilin, ahli setengah baya, dan tetua dari tanah suci berapi semuanya tampak gelisah. Bagaimana mereka bisa menyerahkan metode kultivasi mereka dengan begitu mudah? Alasan mengapa Si Feng ingin kedua tanah suci menyerahkan metode kultivasi mereka adalah karena ketika dia menempatkan Huoyu dan Leilin ke dalam ruang Blutstone Tablet, dia melihat keduanya terus-menerus bertarung. Semakin mereka bertarung, semakin ganas mereka jadinya, dan semakin kuat mereka jadinya. Saat itu, Si Feng sudah tahu bahwa jalan bela diri mereka berdua saling menguatkan dan menahan, seakan-akan mereka memang terlahir untuk satu sama lain. Dulu, mereka berdua hanyalah demigod bintang 4. Sekarang, mereka berdua adalah demigod bintang 6. Ini terkait dengan pertarungan mereka yang terus-menerus di Blutstone Tablet. Saat itu, Si Feng berencana meminta mereka untuk menyerahkan metode kultivasi mereka. Namun, sesuatu terjadi kemudian, dan dia terpisah dari mereka berdua. Sekarang dia tidak menyangka akan bertemu mereka berdua lagi di sini. Faktanya, ketika Si Feng melihat ketiganya dari tanah suci api, dia sudah berencana untuk meminta mereka menyerahkan metode kultivasi mereka. Dia mengendalikan api dan petir. Melihat mereka berempat terdiam beberapa saat, Si Feng tiba-tiba mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi tidak senang. Dia membuka mulutnya dan berkata, Apa? Tuan muda ini menyuruhmu untuk menyerahkan metode kultivasimu. Mungkinkah kamu tidak mendengarnya? Ini? Ini? Dot ini. Bos, metode kultivasi tanah suci dewa petir sangatlah penting, terutama metode kultivasiku. Hanya guru suci dan putra suci tanah suci dewa petir yang dapat mempraktikkannya. Aku benar-benar tidak dapat menyerahkannya. Leilin berkata kepada Si Feng dengan wajah tertekan. Kemudian, Huoyu juga berkata kepada Si Feng, Bos, hal yang sama berlaku untuk tanah suci api. Jika aku serahkan teknik kultivasi ini, aku benar-benar tidak akan mampu menjawab ke tanah suci api berapi-api. Baiklah, Jiyu, Raja Iblis, atau kami akan memberimu metode kultivasi kami, kata lelaki tua itu dengan hormat kepada Si Feng. Setelah mengatakan ini, lelaki tua itu menambahkan, sebenarnya, metode kultivasi yang kita berdua kultivasikan juga sangat luar biasa. Selama bertahun-tahun, lelaki tua ini dan para ahli sekte lainnya telah melakukan beberapa perbaikan. Lelaki tua ini selalu merasa bahwa metode kultivasi saat ini tidak kalah dengan metode kultivasi yang dikultivasikan oleh guru suci dan putra suci kita. Ketika lelaki tua itu berkata demikian, tiba-tiba ekspresi bangga tampak di wajah tuanya. Seolah-olah mereka bangga dengan kitab suci Tao dan metode kultivasi mereka yang lebih baik. Ya, itu benar. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, ahli setengah baya yang tampak lembut dan sopan mengangguk setuju. Saya juga merasa bahwa metode kultivasi ini sebanding dengan metode kultivasi Holy Lord dan Huoyu. Mendengar kata-kata mereka, Si Feng berkata dengan dingin, kalian berdua, diam saja. Raja Iblis ini tidak tertarik dengan metode kultivasi kalian. Apa yang diinginkan Si Feng adalah metode kultivasi Huoyu dan tander kirin yang saling memperkuat dan menahan satu sama lain. Dia tidak peduli dengan sisanya. Dia sangat yakin dengan metode kultivasi yang telah dia ciptakan dalam hidupnya. Dia merasa bahwa metode itu tidak kalah dengan metode kultivasi lainnya di dunia. Bahkan di benua Belantara, metode itu tidak terkecuali. Selain itu, itu adalah metode kultivasi yang paling cocok untuknya. Ketika Si Feng membunuh tiga master Iblis jahat, dia memperoleh cincin penyimpanan tulang mereka. Tentu saja, dia juga memperoleh banyak teknik kultivasi berharga mereka. Si Feng telah membaca beberapa metode kultivasi ini dan menemukan bahwa memang ada banyak misteri di dalamnya. Namun, Si Feng tidak berniat untuk mengolahnya, dia juga tidak merasa bahwa metode kultivasi Jiuyu lebih rendah darinya. Si Feng hanya ingin mengintegrasikan beberapa misteri ke dalam metode kultivasi Jiuyu. Dia adalah Kaisar Jiuyu. Metode kultivasi Jiuyu sangat luar biasa. Dia memiliki kemampuan dan keyakinan untuk melakukannya. Apakah kamu akan menyerahkan teknik kultivasi yang kalian berdua kembangkan atau tidak? Suara dingin Si Feng terdengar lagi. Ketika dia berkata demikian, niat membunuh yang dingin dan tak terlihat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Di bawah niat membunuh yang tak kasat mata, bahkan dua dewa bintang sembilan dari tanah suci api menunjukkan tanda-tanda ketakutan di wajah mereka. Mereka jelas bisa merasakan bahwa dewa kematian ini benar-benar ingin membunuh mereka saat ini. Huoyu dan tanda kirin tak kuasa menahan gemetar saat ini. Mereka hanya merasakan hawa dingin menjalar di sekujur tubuh mereka. Seketika, mereka berdua teringat kembali kejadian saat mereka jatuh ke tangan orang tersebut. Mereka teringat akan siksaan yang lebih buruk dari kematian yang tidak ingin mereka alami lagi di kehidupan ini. Huoyu telah bersama orang yang kejam ini untuk waktu yang lama. Dia sangat memahami metode kejamnya. Jatuh ke tangannya, kematian bukanlah apa-apa. Yang ia takutkan adalah ia tidak bisa mati meskipun ia menginginkannya. Mengingat masa lalu, Huoyu buru-buru berkata kepada si Feng, Saya. Bos, saya bersedia menyerahkan metode kultivasi saya kepada Anda. Ketika Huoyu mengatakan ini, dia tidak lagi ragu-ragu. Sebuah pecahan tulang muncul di tangannya. Kemudian, dia meletakkannya di antara kedua alisnya dan bersiap untuk mengukir metode kultivasi yang diinginkan monster ini. Hem, sangat bagus. Melihat tindakan Huoyu, si Feng mengangguk. Segera setelah itu, ketiga orang dari Tanah Suci Api tiba-tiba merasakan tekanan berkurang. Niat dingin yang menyapu telah menghilang tanpa jejak. Mendesah. Melihat tindakan Huoyu, kedua ahli dari Tanah Suci Api itu mendesah dalam hati. Namun, mereka tidak mengatakan apapun lagi. Pada saat ini, tidak ada gunanya mengatakan apapun di hadapan Dewa Kematian ini. Selain itu, mereka tidak dapat memikirkan bagaimana mereka dapat bertahan hidup jika mereka tidak menyerahkan metode kultivasi mereka kepada Dewa Kematian ini. Tampaknya mereka tidak punya pilihan sama sekali. Sekarang tekanan pada tiga orang dari Tanah Suci Api telah berkurang. Putra Suci Dewa Petir, Leilin, tiba-tiba merasakan hawa dingin menjadi lebih kuat. Dia ingin menggunakan kekuatan guntur di tubuhnya untuk melawan, tetapi hawa dingin membunuh yang keluar dari tubuh si Feng bukanlah sesuatu yang bisa ditahan Leilin. Kemudian, wajah Leilin menjadi pucat pasi. Seolah-olah dia diselimuti lapisan es. Seluruh tubuhnya tampak membeku. Dia tampak sangat tidak nyaman karena tubuhnya bergetar hebat. Bo, bos, aku, aku benar-benar tidak bisa menyerahkan metode kultivasiku kepadamu. Leilin berbicara lagi. Suaranya sedingin orang di dunia es dan salju. Suaranya begitu dingin hingga bergetar saat dia berbicara kepada si Feng. Si Feng mengisi penuh gelas diok ungu dengan anggur bulan yang luar biasa. Kemudian, dia mengangkat gelas dan berkata kepada Leilin dengan acuh-ta'acuh, aku akan memberimu sepuluh napas waktu. Jika kamu tidak menyerahkan metode kultivasimu, Ben Sao akan mengambil jiwamu dan membiarkannya terbakar oleh api. Meskipun si Feng mengatakannya dengan santai, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah setelah mendengar kata-katanya. Mereka tentu mengerti betapa sakitnya mereka akan menanggung siksaan yang disebutkannya. 1910 Bagi Leilin, si Feng yang memintanya menyerahkan metode kultivasinya sama saja dengan memintanya menyerahkan krisannya. Namun, Leilin masih sangat takut dengan metode kejam si Feng. Kali ini, pria jahat ini bahkan mengatakan bahwa dia akan mengekstrak jiwanya dan membakarnya dengan api. Memikirkan hal ini, Leilin akhirnya berkompromi dan berkata kepada si Feng, Aku. Aku bersedia menyerahkan metode kultivasiku. Saat Leilin berkata demikian, dia tiba-tiba merasakan dingin di sekujur tubuhnya menghilang. Pada saat ini, Leilin tidak ragu-ragu. Seperti Woyu, sebuah pecahan tulang muncul di tangannya dan dia meletakkannya di antara kedua alisnya. Melihat reaksi Leilin, si Feng menyeringai dan meminum anggur di cangkirnya. Kemudian, dia menoleh kedua ahli yang tak tertandingi dari tanah suci api dan berkata, Biarkan mereka terus minum. Biarkan kedua anak muda itu sibuk dulu. Kita lanjutkan minum. Bagaimana mungkin kita tidak menikmati anggur yang enak ini? Bukankah itu sangat disayangkan? Ya, ya. Master Iblis Jiuyu, kau benar. Mendengar kata-kata si Feng, kedua ahli dari tanah suci api segera mengangguk dan tersenyum. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan menatap kendi anggur ungu di depannya. Hatinya dipenuhi dengan emosi. Meskipun anggur dalam kendi ini memiliki kualitas terbaik, harganya sangat mahal. Sebenarnya, dibutuhkan metode kultivasi putra suci dari dua tanah suci untuk menukarnya. Kemudian, kedua ahli itu mengangkat cangkir mereka dan bersulang untuk Master Iblis Kejam yang ada di hadapan mereka. Orang tua itu berkata, Master Iblis Jiuyu, mari kita bersulang untukmu. Oh, oke. Melihat kedua orang itu bersulang, si Feng menanggapi dan mengisi cangkirnya dengan anggur. Tidak lama kemudian, Huoyu pertama kali mencatat metode kultivasi. Dia berdiri dan dengan hormat menyerahkan pecahan tulang itu kepada si Feng, sambil berkata, Bos, ini dia. Oke, si Feng mengangguk dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Ia berkata kepada Huoyu, karena sudah selesai, duduklah dan lanjutkan menikmati anggurnya. En, iya. Huoyu menjawab dan kembali duduk setelah berdiri. Setelah Leilin selesai, dia menyerahkan pecahan tulang itu kepada si Feng. Setelah si Feng menerima pecahan tulang itu, Leilin dengan hormat bertanya, Kakak Si, kau lah yang memberiku pecahan tulang itu. Bos, karena saya sudah menyerahkan metode kultivasi, bisakah saya pergi sekarang? Oh, kamu ingin pergi? Si Feng bertanya pada Leilin. Sebagai pangeran suci dari Tanah Suci Dewa Petir, adik kecil benar-benar memiliki banyak urusan penting yang harus diselesaikan di Tanah Suci. Aku benar-benar tidak bisa tinggal di sini untuk minum bersama bos. Leilin berkata dengan sungguh-sungguh dengan ekspresi serius. Melihat ekspresi serius di wajahnya, seolah-olah dia mengatakan kebenaran. Begitu Tander Kirin mengatakan ini, tetua dari Tanah Suci Api juga angkat bicara. Master Iblis Sembilan Ketenangan, kami bertiga telah menyeberang dari wilayah Tandus Timur. Kami memiliki urusan penting yang harus diselesaikan, jadi kami tidak bisa tinggal di sini untuk mencicipi anggur bulan mutlak ini bersamamu. Sayang sekali, sayang sekali. Di akhir perkataannya, Tanah Suci Api menghela nafas dalam-dalam, seolah dia benar-benar menyesal. Baik, bos. Huoyu juga berkata dengan menyesal, kami bertiga juga harus pergi. Kita benar-benar tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Meskipun pria parubaya yang lembut dan anggun itu tidak mengatakan apa-apa, dia juga mengangguk tanpa suara sambil berekspresi serius. Pada saat ini, mereka berempat hanya ingin menjauh sejauh mungkin dari dewa kematian ini. Haha, mendengar kata-kata mereka dan menatap mereka, Si Feng tiba-tiba tertawa dan berkata, Ben Sao, apakah dia benar-benar menakutkan? Ini. Eh. Ini. Mendengar kata-kata langsung Si Feng, mereka berempat tercengang lagi. Bagaimana mungkin pikiran mereka berempat luput dari pandangan Si Feng saat ini? Hmm, pada saat ini, ekspresi Si Feng berubah seolah-olah dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Kemudian, terdengar suara hormat dari seorang pria paru baya dari luar ruang tamu, Saya Fu Hai, pemilik restoran Luoyang. Saya datang untuk memberi penghormatan kepada Master Iblis Jiuyu. Oh, penjaga toko restoran Luoyang. Si Feng bergumam dan berkata, Masuklah. Ya, setelah, ya pintu kamar tamu perlahan didorong terbuka. Orang pertama yang masuk adalah seorang pria setengah baya yang kekar mengenakan jubah brokat dengan kulit kemerahan. Di belakang pria gemuk setengah baya itu ada sederet wanita muda dan cantik berpakaian muslin tipis. Mereka masuk dalam satu barisan. Masing-masing wanita memegang piring di tangan mereka, dan di setiap piring terdapat hidangan lesat. Dalam sekejap, ruangan itu dipenuhi dengan wewangian. Ada aroma makanan lesat ini dan juga aroma tubuh para wanita muda ini. Saya tidak tahu bahwa Master Iblis Jiuyu akan datang sendiri. Mohon maaf atas kelalaian saya. Fu Hai meminta maaf kepada Si Feng dengan hormat dan penuh rasa bersalah. Mendengar perkataan Fu Hai dan melihat sikap hormat pria gemuk itu, Si Feng merasa sedikit puas dan berkata, tidak apa-apa. Pada saat ini, para wanita muda dan cantik yang mengikuti Fu Hai berdiri diam di belakangnya, menunggu perintah pemilik toko. Kemudian, Fu Hai menoleh sedikit ke samping dan menunjuk ke belakangnya. Kemudian, ia memperkenalkan kepada Si Feng, saya memerintahkan Koki untuk menyiapkan hidangan ini khusus untuk Anda, Master Iblis. Saya harap Anda tidak keberatan. Si Feng menganggup pelan dan berkata, letakkan saja. Mendengar Si Feng berkata, letakkan mereka, wajah gemuk Fu Hai langsung tersenyum dan berkata kepada Si Feng, terima kasih, Master Iblis, atas kehormatanmu. Dia tidak menyangka bahwa dia, pemilik restoran Luoyang, harus berterima kasih kepada penjahat ini atas hidangannya yang lesat. Tetapi sekali lagi, dengan kekuatan dan status Si Feng saat ini, merupakan suatu kehormatan bagi Fu Hai untuk memakan makanan dari restoran Luoyang. Atas isyarat Fatifu, para wanita muda dan cantik di belakangnya segera melangkah maju dengan tertib. Kemudian, mereka dengan hati-hati meletakkan makanan lezat di piring di tangan mereka ke meja tamu. Pada saat ini, beberapa wanita muda tampak sangat pendiam, dan ada juga wanita yang sangat khawatir. Mereka takut bahwa mereka akan secara tidak sengaja menyebabkan kecelakaan dan menyinggung Raja Iblis yang terkenal itu. Jika mereka menyinggung Sang Guru Iblis dan membuatnya marah, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkan mereka. Namun, ada pula wanita yang diam-diam memamerkan bentuk tubuh mereka yang mengagumkan, terutama payudara yang besar, dengan harapan dapat menarik perhatian Sang Penguasa Iblis dan mendapatkan dukungannya. Jika dia benar-benar bisa mendapatkan perhatian orang ini, maka identitas dan statusnya pasti akan berubah. Dapat dikatakan bahwa mereka akan menjadi burung Phoenix. Dengan pikiran mereka sendiri, para wanita itu dengan hati-hati meletakkan hidangan lezat di atas meja satu per satu. Tidak terjadi apa-apa, dan Master Iblis 9 meter bahkan tidak memandang gadis-gadis itu. Para wanita yang diam-diam memamerkan lekuk tubuh mereka yang mengagumkan itu tak kuasa menahan rasa sedikit kecewa saat mereka pergi setelah meletakkan hidangan lezat di atas meja. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.